Sahabat Liputanam.com, jumpa lagi di News Westport bersama saya Melinda Indrasari. Hari ini seperti biasa, kita akan mengulik 3 berita hangat dari dunia olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's get into it. Berita pertama dibuka dengan rencana back Manchester United Rafael Varane yang ingin mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan hengkang ke Arab Saudi. Menurut laporan, pesepak bola asal Perancis itu memang sudah sempat dikaitkan dengan kepindahan menuju Klop Timur Tengah sejak musim panas lalu. Akan tetapi, Varane kala itu memutuskan untuk tetap bertahan bersama MU lantaran masih betah main di Old Trafford. Sayangnya, situasi tersebut kini sudah berubah dengan laporan dari Football Transfers mengungkap Rafael Varane punya rencana meninggalkan Manchester United pada 2024 mendatang. Ekstermain Real Madrid bercita-cita mengakhiri karirnya di Arab Saudi. Ia juga disebut tergoda dengan tawaran gaji besar dari Klop Arab Saudi dan berharap bisa memperoleh kontrak jangka panjang di penghujung karirnya. Dari Manchester United, kita bergeser ke rival sekotanya Manchester City. Squad racikan Pep Guardiola sukses menggilas Bournemouth dalam laga lanjutan lingka Inggris meski Erling Haaland cuma bermain selama 45 menit. Sebagai yang diketahui, Manchester City memang kebagian jatah bertindak sebagai tuan rumah dalam laga pekan ke-11 Premier League 2023-2024. Bernardo Silva dan kawan-kawan yang tampil di hadapan publik sendiri nampak tak kesulitan membekuk lawannya pada Sabtu 4 November lalu. Meski bermain tanpa penyerahan andalan Erling Haaland yang ditarik keluar akibat mengalami cedera jalan babak kedua, Manchester City tetap berhasil mengemas kemenangan 6-1. Hasil ini sekaligus mengangkat ke citizens naik ke puncak kelas main sementara Liga Inggris usai mengoleksi 27 poin dari 11 pertandingan, unggul 1 angka dari Tolunam Hotspur yang baru memainkan 10 laga dengan torehan 26 poin. Dari Liga Inggris, kita beralih lagi ke Piala Dunia U17 2023. Timnas Argentina U17 sudah tiba di tanah air untuk mematangkan persiapan sebelum tampil di ajang sepak bola muda bergensi dunia. Ada pun pasukan muda tim Tenggo menginjakkan kaki di Indonesia sejak Rabu 1 November lalu. Mereka langsung menikmati fasilitas latihan dari klub Bali United setelah bertolak ke Pulau Dewata. Momen latihan Timnas Argentina U17 di Bali juga dibagikan langsung melalui Instagram resmi Tim Tenggo pada minggu 5 November lalu. Para pemain pun sempat menjajal kekuatan Kanada dalam pertandingan uji coba yang dihelat kemarin dengan Timnas Argentina U17 menang 2-1. Sahabat Liputanam.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olorraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seru lainnya. Saya Melinda Indra Sari pamit undur diri, see you next time!